Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan adik kai Gimana liburan sekolahnya? Pasti menyenangkan ya Sudah lama ya kita gak jumpa, sudah 2 minggu ini pengen gak upload Oh iya, seperti biasanya adik kai minta subscribe-nya ya Kali ini adik kai mau bagi pengalamannya saat bermain di alun-alun kota batu Taukah teman-teman, alun-alun kota batu ini dulunya tidak secantik ini Dulunya alun-alun kota batu seperti ini teman-teman Lalu mengalami perubahan di tahun 2011 dan jadi secantik sekarang Mari kita jaga bersama ya Ini adalah salah satu spot favorit di alun-alun kota batu Taman bermain anak, letaknya di sebelah tenggara alun-alun Disini ada berbagai macam perosotan dan lantainya empuk, jadi aman untuk bermain Ini salah satu perosotan ya untuk balita dan favoritnya adik kai Tapi sayang waktu kita main kesana perosotannya rusak di ujungnya Semoga lekas diperbaikin ya Dulu adik kai untuk main naik perosotan ini harus dibantu mama Tapi sekarang adik kai sudah bisa mandiri loh Lihat linjahnya adik kai berusaha menuju area perosotan sendiri Dan mama tetap mengawasi Mama dan papa selalu menemani adik kai bermain Takutnya jatuh karena terlalu seru bermain Mama dan papa bangga sama kai Kai bisa naik tangga sendiri walau mama masih khawatir dan selalu mengawasi Banyak orang tua lainnya yang juga menemani anaknya bermain disini Ini mainan lainnya mama gak tau apa namanya Tapi adik kai suka sekali sama mainan ini Adik kai memanggilnya tayo Padahal jelas bentuknya saja bukan Kayaknya semua yang beroda adik kai panggilnya tayo Oh iya karena banyak yang ingin main juga Kita harus gantian Ayo adik gantian temennya Oke sudah puas bermain perosotan Kita mau lanjut naik komedi putar Papa sudah beliin tiketnya Komedi putarnya ada di sebelah baradaya alun-alun Kita harus berjalan sejauh kira-kira 100 meter Karena adik kai langkahnya masih kecil Kita jalannya santai saja ya teman-teman Hehehe Tadaaa Ini dia komedi putarnya Keren ya Adik kai langsung main naik aja nih Udah gak sabar ternyata Siap-siap komedi putarnya siap untuk berputar Mama tetap mengawasi dari samping ya Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had a cow E-I-E-I-O With a ho here and a ho There, here a, there a, everywhere a ho Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had a pig E-I-E-I-O With a ho here and a ho There, here a, there a, everywhere a ho Old MacDonald had a ho E-I-E-I-O Ayo dah bulan Udah mainnya E-I-E-I-O Ayo dah bulan E-I-E-I-O 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 With a ho here and a ho There, here a ho There a ho Everywhere a ho Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O 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 Old MacDonald had a farm E-I-E-I-E-I-O E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks E-I-E-I-O With a ho here and a ho There, here a ho There a ho Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Seru banget komedi puternya Disini juga ada air mancur Yang bisa dibuat bermain air Tapi jangan lupa bawa baju ganti Kalau mau main air disini teman-teman Disini ada juga seniman manusia patung Ada ayam bedan dan robot Hantung, badut, dan lain-lain Profesi mereka ini namanya human statue Kita bisa berfoto bersama mereka Dan memberi imbalan seikhlasnya Untuk menghargai kreativitas mereka Setelah lelah bermain Saatnya kita cari makan teman-teman Dan ini favorit kita Kalau lagi jalan-jalan kesini Mama Kai sukanya sosis Kalau Papa Kai sukanya cumi-cumi bakar Dan kalau Kai Sukanya minta punya Mama dan Papa Hehehe Makanan jajanan barbecue disini Harganya mulai dari 10.000 Hingga 15.000 rupiah Pertusuknya Kita bisa minta request bumbu macam-macam Ada barbecue, lada hitam, keju, dan masih banyak lagi Oke makasih ya sudah ikut petualangan kita Kita cuma minta like dan komen Buat balesannya Dan untuk yang baru pertama kali mampir di channel kita Jangan lupa subscribe-nya ya Dan bye-bye